Aliansi Jurnalis Kutai Timur kembali memilih pengurus baru untuk periode tahun 2023 sampai tahun 2025 yang digelar di Balrum Hotel Royal Victoria di Jalan Wahab Syahrani Sangata pada hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Pengurus Aliansi Jurnalis Kutai Timur periode tahun 2023 sampai tahun 2025 secara resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Kutim Kasmi Dibulang dan disaksikan Ketua DPRD Kutim Joni bersama anggota DPRD Komisi A, Novel Titi Paembunan, Perwakilan dan Lanal Sangata, dan hadir beberapa undangan lainnya. Ada pun jumlah pengurus Aliansi Jurnalis Kutai Timur atau AJKT sebanyak 28 orang dan dipimpin Raymond Houda, kemudian didampingi Asdar Oding sebagai Sekretaris dan Lela Ratu Sini sebagai Bendahara. Momentum pengukuhan tersebut, Ketua Terpilih Raymond Houda dalam sambutannya mengatakan bahwa Aliansi Jurnalis Kutai Timur adalah merupakan salah satu organisasi pers pertama di Kutim dan sekaligus menjadi wadah para jurnalis. Ia pun menambahkan bahwa selama terbentuknya AJKT sudah pernah menggelar uji kompetensi wartawan, hal tersebut menjadi tolak ukur dan eksistensi AJKT terhadap jurnalis yang ada di Kutai Timur. Mungkin pada hari ini Alhamdulillah aliansi Jurnalis Kutai Timur bisa dilantik lagi, artinya ini adalah roda organisasi yang sudah seharusnya berjalan dari tahun ke tahunnya. Alhamdulillah AJKT ini merupakan organisasi pers pertama di Kabupaten Kutai Timur, yang hadirnya pada saat itu adalah untuk mewadahi. Jadi mungkin AJKT ini keberadaannya itu murni. Murni untuk sebagai teman-teman berkumpul, sebagai wadah teman-teman jurnalis yang pada saat itu dilahirkan oleh jurnalis media-media besar di Kalimantan Timur. Benar ya, kalau tidak salah ya. Salah-salah benar ya. Nah jadi keberadaannya ini memang murni untuk mewadahi teman-teman jurnalis di Kutai Timur, bukan musiman untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, yang juga selaku pembina aliansi jurnalis Kutai Timur mengatakan, AJKT adalah organisasi jurnalis yang cukup solid dan independen. Kemudian ia pun juga berharap AJKT bisa lebih mengedepankan layanan informasi yang akurat serta menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan kegiatan pemerintah terhadap publik. Kabupaten Bupati Timur, AJKT pada hari ini, hari ini mengumpulkan sedara-sedara organisasi 2023-2025. Harapan kita bahwa AJKT ini bisa menjadi partner bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada hal layak ya, bahwa ada kegiatan, ada prestasi, ada program-program yang bisa bertambung. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi penyedup. Bagi pemerintah di Kutai Timur berkaitan dengan informasi yang ada, terutama bagian dari pusat-pusat informasi. Nah ini, dan yang tidak kalah penting, terima kasih AJKT selama ini sudah terbentuk dari 2015 sampai hari tetap solid ya, memberikan informasi, jagasan, hubungan baik kepada pemerintah, perkembangan sosial, perusahaan, dan sebagainya. Terima kasih. Dan harapan kita tentunya dengan pergantian pengurus ini, ini adalah yang selalu tua yang keempat, tetap solid ya, menjaga keutuhan selalu tua amin selama pengurus aliansi jurnalis yang ada di Kutai Timur. Dari Balrum Hotel Royal Victoria, pengukuhan pengurus aliansi jurnalis Kutai Timur periode tahun 2023 sampai tahun 2025, tim GATV, Aan mengabarkan dari Sangata Kutai Timur. Terima kasih.